Hei selamat pagi semua. Hari ini ada informasi yang mungkin bukan baru. Tidak baru. Tidak baru kalian sudah tahu. Tapi hari ini itu akan terjadi ya. Bu Julie sama Sarah mau ke mana? Mau ke Amerika. Mau ke Amerika. Ya mereka mau berangkat hari ini atau malam ini. Dari stasiun Tugu di Yogyakarta mau naik kereta api ke Jakarta. Gambir. Ya ke Gambir. Kemudian naik air apa? South China Air atau apa? Southern China. Southern China. Airlines. Sudah dengar nama Southern China? Mungkin belum ya karena. Tidak terlalu terkenal. Dan sangat murah juga. Jadi mereka dari Jakarta ke mana? Ke Guangzhou. 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 Mungkin. Ya kesana dan mereka disana beberapa jam. Mudah-mudahan. Dua puluh. Dua puluh jam. Ya. Oh ya lama. Dan mudah-mudahan mereka bisa keluar dari bandara. Bandara. Dan jalan-jalan sedikit mungkin. Itu belum, belum pasti tapi mudah-mudahan mereka bisa. Ya. Kunjungi kota itu sedikit makan makanan Cina yang asli mungkin. Tidak tahu. Ya. Tapi jangan sakit. Jangan salah makan. Apalagi. Ya kemudian dari situ ada bandara lain di Cina. Ya di Cina. Kan di sementara ya. Ya. Transa aja. Transa aja kemudian ke San Francisco. Di San Francisco berapa lama? Atau di California? Tunggu sebentar. Saya harus hitung dulu. Karena tiba di sana hari Selasa siang sampai hari Jumat berangkat lagi. Jadi Rabu, Kamis ya jadi tiga setengah hari di California. Oke, oke kemudian dari situ mereka mau ke Tennessee karena Bu Julie akan mengajar dan Sarah akan ikut camp di sana. Ya. Betul? Betul. Jadi ya satu minggu di sana kembali lagi ke California mungkin dua hari ya. Ya dua setengah hari lagi. Dua setengah hari kemudian kembali ke sini ke Indonesia. Jakarta nanti dijemput dengan dari Pak Martin dan Seth. Ya kami mau bawa Max ke Jakarta untuk jemput mereka. Jadi Seth sama saya akan road trip ke Jakarta. Ya jemput mereka di sana jadi bagus. Mungkin pakai apa namanya. Bukan cup shift you know. Oh AirBnB. Ya pakai AirBnB lagi. Ya pakai AirBnB di sana. Ya jadi waktu saya dan Seth di sini. Kita harus melakukan apa? Bersihkan rumah. Oh mungkin, mungkin. Mungkin harus bikin rumah kotor dulu kemudian bisa dibersihkan. Makan apa belum, belum tahu. Tapi mungkin kalian punya ide ya kami bisa bikin video tentang apa. Mungkin ada ide-ide atau mungkin ada challenge-challenge yang terkenal di Indonesia yang saya dan Seth bisa melakukan. Tantangan. Ya tantangan atau apa. Pasti kalian punya banyak ide dan saya sangat senang nanti besok bisa membaca semua komentar dari kalian ya. Jadi menulis semua ide yang kalian punya dan mungkin nanti kita, kami bisa melakukan ide-ide itu. Mungkin ada event baru di Jogja. Oh mungkin ada juga. Mungkin bisa hadir event itu. Mungkin ada. Dan Bu Julie akan coba. Ya coba. Kirim, kirim video kepada saya ya lewat drop box. Clip kecil. Ya klip-klip dari Amerika. Kemudian saya bisa masukkan klip-klip itu ke dalam vlog ini untuk kalian. Jadi jika ada sesuatu yang kalian ingin lihat di Amerika. Kasih tahu di dalam komentar ini dan mungkin Bu Julie bisa. Mungkin. Mungkin, mungkin itu. Belum, belum pasti ya ini. Ini sesuatu baru untuk keluarga kami jadi. Belum tahu jika bisa dan bagaimana jika dia punya internet disana setiap hari. Dan lain-lain jadi. Nanti kita lihat. Saya berusaha sebaik mungkin. Ya berusaha. Bagus. Oke. Sudah selesai packing? Sudah. Sudah siap berangkat? Sudah saya sudah tukar tiket. Tadi pagi. Oh ya bagus. Oke. Kami mau siapkan yang lain yang hal-hal kecil kemudian berangkat. Mau ikut ke stasiun kereta? Oke lah mari kita pergi. Oke kalian kami sudah ada di stasiun Tugu Yogyakarta di situ. Dan mereka sudah siap berangkat. Sarah? Ya. Mau kemana? Ke Amerika tapi ke Jakarta dulu. Ya Jakarta dulu. Dan mereka hanya bawa tas-tas kecil ini. Dengan pakaian. Tapi tas besar ini penuh dengan buku sekolah lama ya. Ya. Dan mereka sudah selesai ini dari mungkin 2 tahun yang lalu dan 2 tahun yang lalu. Jadi mau dibawa pulang ke Amerika. Disimpan di rumah orang tua saya. Betul? Ya dah. Tanpa jumpa. Oke. Kami mau bilang dah kepada mereka. Dan sampai besok kepada kalian. Dah.